Dep kolektor atau penagih utang menjadi momok bagi nasabah yang punya tunggakan utang ataupun kredit macet. Si penagih utang sering disebut suka bertindak kasar, baik secara verbal dan non-verbal, hingga mengambil paksa barang berharga di rumah untuk membayar cicilan pinjaman. Padahal seharusnya dep kolektor atau penagih utang harus memiliki sertifikasi profesi tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK, No. 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Tapi jangan khawatir saat sekarang ini telah muncul dep kolektor profesional yang berbentuk hukum, PT. Bintara, Bintang Cakra Nusantara. Memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi di bidang dep kolektor. Dengan mengedepankan berlaku sopan serta mengedepankan proses negoisasi dan membawa nama baik pribadi atau pemberi kuasa adalah hal yang dikedepankan, serta tidak berlaku kasar seperti yang diterangkan tadi. Dengan fungsi legalitasnya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Sertifikasi profesi bagi deb kolektor atau penagihan utang sebagaimana diatur pada Pasal 48 Ayat 1 Bab 11 POJK No. 35 Tahun 2018 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Ketentuan terkait kerjasama penagihan tersebut dijelaskan lebih akurasi pada Pasal 48 Ayat 3 Huruf C yang menyebut pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi. Profesi di bidang pembiayaan, deb kolektor atau penagih utang harus menunjukkan sertifikasi profesinya saat melakukan tugas tagihan kepada debitur. Jika dalam menjalankan tugasnya deb kolektor tersebut ternyata tidak memiliki sertifikasi profesi maka akan diberikan sanksi. Diatur, sanksi. Bagi yang tidak bersertifikasi jika ditemukan ada di situ, POJK No. 35 Tahun 2018 diatur sanksinya. Perlu diketahui, deb kolektor bekerja atas perintah bank, leasing, ataupun perusahaan pemberi layanan jasa keuangan. Dalam praktiknya, deb kolektor harus menjalankan tugasnya menagih utang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dasar hukumnya adalah perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh kedua belak pihak, yaitu perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan seseorang atau badan hukum selaku debitur. Serta Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Untuk itu, pihak kreditur harus mengeluarkan surat kuasa penarikan kendaraan. Surat kuasa kepada pihak ketiga yang berbentuk badan hukum dikeluarkan oleh pihak jasa keuangan, leasing atau multifinance, ujar Iskandar Direktur Operasional PT. Bintara, Bintang Cakra Nusantara, kepada tim selebesmagazine.com. Minggu, tanggal 19 September 2021. Sebagai informasi, PT. Bintara, Bintang Cakra Nusantara, merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa profesional deb kolektor. Dalam profesional menjalankan fungsionalnya, yaitu apabila pihak pemberi kuasa melalui tim internalnya sudah tidak sanggup menangani karena keterbatasan waktu untuk menangani penagihan terhadap debitur, baik melalui telepon, kunjungan ataupun negoisasi penyelesaian, maka pihak PT. Bintara, Bintang Cakra Nusantara, dapat diberi kuasa yang harus berdasarkan SOP yang ada. Mengingat apabila tunggakan kreditur sudah mencapai batas hari kebijakan, sudah dilakukan kunjungan oleh kolektor internal, adanya surat peringatan 1, 2, serta peringatan terakhir, tuturnya. Selain itu, tata cara penarikan kendaraan juga punya prosedur tersendiri. Menurut Iskandar, pada prinsipnya saat melakukan kuasa penarikan, seseorang atau badan hukum wajib memenuhi norma serta ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini tentu saja untuk menghindari adanya tindakan melawan hukum yang berakibat munculnya peristiwa pidana sesuai KUHP yang ada di Republik Indonesia ini. Harus berlaku sopan serta mengedepankan proses negoisasi dan membawa nama baik pribadi atau pemberi kuasa adalah hal yang perlu dikedepankan, jelas Iskandar. Selain itu, kita melakukan pembukaan, ada beberapa rekan-rekan-rekan kami seperti Mandiri Finans Finance, perwakilan dari Mandiri Finans Finance, perwakilan dari Mandiri Ustama Finance, dan perwakilan dari Polib Rindo dan Bukurabal. Kemudian-kemudian lainnya lagi, dia hadir dalam permintaan ini. Dan kami semua berharap, semoga ke depannya, pihak-pihak pemilihan bisa bekerjasama dengan kami dan memberi pepercayaan kepada Bintang Cakra Nusantara. Sekarang kita temui Bapak Iskandar, beliau adalah personen Bintang Cakra Nusantara di perusahaan ini. Bapak Iskandar, mungkin bisa sedikit memberikan keterangan terkait masalah Bintang Cakra Nusantara ini? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya Iskandar Sali, kapasitas di Bintang Cakra Nusantara sebagai rekan-rekan Oversulat. Saya berpesan kepada seluruh anggota saya yang eksis ke depan, sulilah kiranya mematuhi rambu-rambu yang telah diterapkan, yang telah dianjurkan kepada semua resi yang bernitra kepada Bintang Cakra Nusantara. Boleh katanya itu, saya atas nama pengurus Bintang Cakra Nusantara berpesan, berikanlah yang terbaik, jangan pernah disesiakan ke depan ini. Tanpa kepercayaan, maka kita tidak bisa berdua. Apa-apa ke depan? Kepercayaan saudara itu sangat mahal. Boleh katanya, semua anggota atau person yang bergabung di Bintang Cakra Nusantara, terlebih awal memperlihatkan SPPI, sertifikasi profesi Bintang Cakra Nusantara. Nama lengkapnya siapa, Pak? Pak Dahlansapa. Dahlan Sapa. Dahlan Sapa. Jadi Pak Dahlansapa minta anunya, tanggapan-tanggapan terkait masalah Bintang Cakra ini, Pak? Kami sangat bangga dan bersyukur dengan hadirnya PT Bintang Cakra Nusantara, semoga lebih eksis ke depan untuk pembiayaan-pembiayaan yang ada di Kota Makassar, baik pun di luar daripada Kota Makassar. Kami berharap pimpinan PT Bintang Cakra Nusantara bisa bekerjasama kepada seluruh pembiayaan finans yang ada di Kota Makassar. Dan kami berharap ke depan, eksternal yang ada di Kota Makassar lebih baik daripada yang sekarang-sekarang ini. dan bisa dibina sebagaimana muslinya yang terbaik untuk secara penarikan dan secara intelektual. Debt kolektor wajib memberikan penjelasan dan pengertian kepada debitur atas wanprestasi yang telah terjadi. Sehingga aset yang menjadi jaminan fidusia harus diamankan dan muluh menjadi hal yang sangat penting. Demikian selebesmatizin.com memberitakan. Editor Mustafa Kamal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!